Kalau memilih anak-anak aja, harus takut repot, anaknya lagi pada sekolah bu, supaya jadi orang yang pintar lah, dan salah-salah, dan... Tidak apa jika miskin harta, namun jangan miskin hati. Itulah prinsip hidup kakek acim. Dengan prinsip hidupnya itulah kakek bertahan hidup. Masih berjuang meski malam telah menyelimuti bumi, menjajakan ikam tangkapannya dengan sebuah peluang, peluang untuk kesembuhan istrinya. Adakah lelah di raut wajahnya? Tidak, karena yang terlihat hanyalah keikhlasan dalam berjuang. Berjuang bukan untuk mengejar harta, namun berjuang untuk mengejar berkah di setiap tetes keringatnya. Dan kakek acim pantang ngemis. Kakek rumahnya masih jauh. Jauh. Masih jauh. Dia ingin cepat-cepat sekali pulang, sahabat tangguh. Karena dia ingin membawa kabar baik kepada istrinya. Akhirnya kami semua pergi ke rumah kakek. Rumah yang sederhana, mungil, dan bisa dilihat bagaimana keadaannya, sahabat tangguh. Sedikit rusak. Tapi inilah rumah dan tempat ternyaman kakek bersama istri dan satu orang anaknya. Assalamualaikum. 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 Ini siapa kek? Ini nenek nanak-nanaknya. Oh istri kakek. Iya, iya. Nah, mati-mati. enggak bisa denger Iya ini sama sekali ya enggak sama sekali kadang-kadang itu bisa dapet suara Nenek-Nenek nanya iya ditanya nama enggak ngomong apakah kakak dengeran Oh iya yaudah ya ya awal sampai habis empat tahun sakit begini anak-anak ada berapa 5-5 tinggalnya jauh-jauh atau gimana dengan jauh yang berbohon seolah-jauh terima kasih selamat menikmati hai 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 ya bapaknya juga kan ini usahanya nukang itu misalnya hari-hari ini kan sekolah kudu pakai ongkot bu kakek yang ngongkosin mereka kalau lagi ada saya bantu cukup sama penghasilan kakek ya secukupnya aja bu terus kakek kalau mancing ikan tuh pakai apa ini kok ada kaleng bekas gini kaleng ini buat panci yang kalau pakai ini kan digulu pakai tangan aja gitu oh ya Allah sahabat tangguh bisa lihat bagaimana alat pancinya kakek ini seadanya banget ya kek ini udah patah bagaimana kek iya deh ini aja dapat tuh disambung-sambung itu ya semua akan disambung ya Allah tapi ketarik kita tarik kita punya gantinya nih buat kakek ini gantinya buat kakek boleh dibuka ini gantinya di simpan aja yang lama ya ini gak usah dipakai lagi gantinya ada yang ini seneng banget banget punya pancingan baru mudah-mudahan bisa bikin kakek semangat iya ini kalau hujan bocor nggak rumahnya iya bocor mah bocor bu belum pernah dibenerin sama dibenerin udah pernah satu kali ya tetep aja ya namanya bambu begini kan cepet bu ini tempat tidur berdua enggak saya memang bisa dibawa di tanah ini kita punya hadiah buat kakek buat nenek mudah-mudahan bisa membuat tidurnya lebih nyaman ya apa itu kasur enggak 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 alhamdulillah ibu menemukan seorang suami yang sabar banget mengambil alih tugas istri luar biasa kakek pakek berapa umurnya sekarang 67 tahun masih kuat kerja dan gak mau ngemi iya masih kuat kerja bu kalau itu menemukan kerja daripada menemukan kalau nenek sekali beli obat berapa harga di kadang-kadang biasa adanya uang aja terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.